Boarding Arief Rahman Hakim menyelanggarakan acara Wisuda Kelulusan SMP dan SMA Tahun Ajaran 2022-2023 di Masjid Baitul Futuh, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 1 Juni 2023. Terdapat 48 peserta didik yang dinyatakan lulus pada Wisuda SMP dan SMA Boarding ARH Angkatan 13. Acara tersebut pun turut dihadiri oleh beberapa orang tua siswa. Boarding Arief Rahman Hakim merupakan program untuk mempersiapkan generasi muda jemaat Ahmadiyah dengan pembekalan ilmu agama Islam secara mendalam. Kepala Sekolah Boarding ARH Dadang Sumarta menyampaikan bahwasannya siswa boarding yang merupakan generasi muda Ahmadiyah selalu dibimbing untuk senantiasa mentaati arahan yang disampaikan oleh halifah jemaat Ahmadiyah. Alhamdulillah kita ini berada di dalam satu jemaat yang dipimpin oleh seorang halifah. Kami mengarahkan kepada siswa-siswa yang ada di arahan boarding supaya mendengarkan, selalu mendengarkan arahan halifah. Tarbiat dari halifah itulah tarbiat yang sangat berberkat. Kami di sini membimbing mereka untuk selalu mendengarkan, mentaati apa-apa yang dijelaskan, yang dinasihatkan, yang diajarkan, dianjurkan oleh halifah kita, Hazarat Khalifah Tulmasih, Adulutala bin Nasiril Aziz. Di sisi lain, Dadang memaparkan terdapat program yang dirancang oleh Boarding ARH untuk para siswa agar siap masuk sekolah Mubalik Ahmadiyah atau Jamiah. Boarding ARH juga memberikan dorongan kepada siswa agar tertarik untuk masuk ke Jamiah dan melayani dalam jemaat Ahmadiyah. Program yang dirancang oleh ARH Boarding untuk menyiapkan siswanya untuk bisa masuk ke Jamiah, tentu saja adalah program utama mengenai pemahaman Al-Quran, terjemahan kata-perkata, kemudian juga tafsirnya. Selain itu juga pengembangan bahasa, pemahaman bahasa Arab melalui pemahaman doa-doa yang berbahasa Arab, terutama doa-doa ibadah yang dipakai di dalam ibadah, doa-doa sholat dan doa-doa lainnya dengan terjemahan kata-perkata. Demikian juga mereka dibekali program bahasa, karena bahasa sangat penting untuk bisa menjadi Mubalik Jemaat Ahmadiyah, karena bisa jadi mereka ditempatkan di negara yang bukan negara Indonesia. Itulah program-program yang dirancang di ARH Boarding dengan harapan semoga jika mereka masuk ke Jamiah nanti, mereka tidak terlalu kesulitan mengikuti materi-materi yang diberikan di Jamiah. Mengenai minat, tentu saja ARH Boarding hanya memberikan rangsangan kepada mereka, supaya mereka tertarik untuk masuk ke Jamiah, ke dalam dunia penghidmatan, ke dalam Jemaat dan Islam. Akan tetap ini kembali kepada diri mereka sendiri dan kedua orang tua mereka, karena masing-masing anak, masing-masing siswa juga mempunyai tujuan dan cita-cita mereka masing-masing dan arahan dari kedua orang tua mereka. Khususnya anak-anak wakaf, tentu saja mereka sangat diharapkan untuk bisa masuk ke Jamiah. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Arief Rahman Hakim, Soekarta, menyampaikan harapannya kepada peserta didik Boarding ARH, yakni karakter siswa menjadi perhatian penting, terutama dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Ya harapannya sih dia satu ya, mempunyai karakter yang menunjukkan bahwa dia seorang pelajar dengan kapasitas pendidikan ijazah yang dia terima, baik SMP maupun SMA seperti itu. Ya, jadi karakternya sesuai dengan apa, tingkatan dan juga harapan lupa ya, di masyarakat bagaimana dia berhubungan sosial, bagaimana dia berkawan, bagaimana dia beribadah, dan bagaimana dia berguna bagi orang lain. Tim Liputan Warta Ahmadiyah melaporkan dari Tangerang Selatan.